musik Kabupaten Pati telah tiba, selanjutnya kita bersama-sama menuju kepada lokasi Ubinan Panen Rojo Lele Nama saya Suwanto, saya berdomisili di Desa Srikaton, Kecamatan Kayet, Kabupaten Pati, Jawa kelebihan daripada penggunaan produk NASA jelas terlihat sekali Pak, terutama dianakan yang pertama kemudian yang kedua percepatan pertumbuhan batang dan kemudian tegaknya si batang ini juga sangat-sangat menuncak kalau sebelumnya bagaimana Pak? sebelum kami memakai NASA, hal-hal yang demikian ini belum kami datangkan jelas, yang jelas ini setelah kami mendengar NASA, ini banyak perubahan-perubahan yang kami peroleh kelebihan-kelebihan daripada produk ini sudah nyata dan mungkin prediksi pendapatan yang kami peroleh, mengingat dari anaan jumlah anaan ini per batangnya itu ada 51, ada yang 58, kami buat rata-rata 48 Pak dengan demikian, sebelumnya hanya 15, 15, 17 setelah kita menggunakan super NASA, tanah yang semula itu kelihatannya kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan gitu ini kelihatan lebih kehitam-hitam ini yang pertama, kemudian yang kami peroleh, kegemburannya Pak, terlihat sekali menggunakan POC dan hormonik ini ternyata dengan dosis yang kami gunakan ini serempak Pak jadi ketinggiannya juga merata kemudian anakannya lebih banyak terlihat dari hasil pemupukan tadi kemudian lebar daun Pak ini terlihat sekali bisa Bapak Preswani sendirilah ini luar lebar-lebar dari daun ini sangat lebar sekali kemudian pegaknya batang ini terlihat sekali saya waktu menanam ini ini terlambat dengan teman-teman 20 hari saat ini sudah 105 hari berarti tidak berbeda jauh dengan padi-padi biasa menurut hasil ubinan tadi secara kotor Pak kotornya 19,5 ton per hektare kemudian ada rafaksi koreksi sekitar 20% akhirnya kita dapatkan angka 15,2 ton per hektare antara-antara disini ini per hektare kemarin pas panen raya padi 64 ini 6-7 ton per hektare sementara yang Bapak dapatkan kurang lebih 15,2 15,2 jadi tambahannya sekitar 9 ton lebih 9 ton lebih 9 ton lebih ini kalau 1 kilo berapa harganya disini? 1 kilo kalau harga sekarang Pak ini padi biasa ini kurang lebih 2.700 2.700 jadi yang tidak menggunakan nasa tadi sekitar 6 ton per hektare Pak 6 ton per hektare yang pakai nasa sekitar 15,2 ton selisihnya berarti sekitar 9 ton kalau 9 ton dikali harga sekarang ini adalah 2.700 jadi hasilnya 24.300.000 biaya nasanya berapa? 2.500.000 2.500.000 jadi keuntungannya selisihnya dari itu? 21.800.000 kemudian ini kan untuk benih ya untuk bibit ya kalau bibit itu 1 kilonya berapa harganya? saya perkirakan ya 25.000 per kilo 25.000 per kilo sementara kalau ini dijual dalam bentuk bibit 25.000 per kilo kalau dalam bentuk bibit bukan bibit itu harganya berapa? 2.700 2.700 jadi masih ada selisih keuntungan lagi Pak sangat banyak sangat banyak ya mudah-mudahan nanti bisa memberikan bantuan pada kita semuanya amin amin amin